salam satu asmal salam safety rating sekarang saya berada di dalam raya kurban indah menuju ke Bokateja selamat menikmati sekarang saya berada di Kedung Kedung Menjangan ini ya Kedung Menjangan ini masih masuk daerah kurban indah saya mau ngambil arah ke Banjarnegara Monosobo selamat menikmati 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 kalau ini jalan raya Bajong Purbaningga ini ya ini disebelah kiri nih Orem 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 berapa itu ya orang atau apalah pokoknya markas batalion Infantri 406 berbaliknya di jalan-jalan raya Bajong suasana hari ini panas tapi sedikit mendung ini tadi kita ngambil dari dalam kota Purbaningga kita mau ambil arah ke Bokatejen nanti ke Purworejok Lampung Purworejok Lampung itu masuknya Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara tapi yang sebelah barat sudah mau perbatasan dengan Banyumas dan Purbaningga sebenarnya jaraknya enggak seberapa jauh cuma ini tadi karena banyak truk ya ini agak pelan saya juga mau nyalin truk ini tapi pelan-pelan dulu ya karena disini jalannya cuma dua lajur dua jadul ada di tempat yang di tempat yang diubung semacam dan saya sudah kami menangkan jadi kita akan semacam ini lebih baik terdiri menanggap sini dulu sawah-sawah sekarang udah banyak pabrik ini udah mau jam 12 ini ya nanti kita mau istirahat cari masjid waktu shorat tuhur sari parung buat makan-makan sama ngopi ini tadi saya habis dari endang sapi ya mau jual sapi tapi ini belum ini belum ada pembelinya Hai nah ini sekali kelamin ya hingga dikelamin sungai terbesar di terbesar di Jawa Tengah bagian barat setelah Sungai Serayu tapi itu Sungai Klawing juga bermuara ke Sungai Serayu ini ada pabrik baru kabarnya membutuhkan 40 ribu karyawan namanya PT Victoria perbandingan terima kasih terima kasih selamat menikmati ini pelan-pelan ya saya karena ini banyak terjadi banyak jebu ini dong kebetulan tadi saya nggak pakai kacamata ini walaupun ada ada kacanya cuma kadang masuk ini ke dalam hai 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 oke 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 hebat rekan-rekan yang orang Purbalingga ini ya kalau mau pulang ke Purbalingga jalanannya udah bagus kalau apalagi yang sudah lama jalan rakyat Purbalingga penuju ke Panjarnegara tepatnya Bokate Jalan ini jalannya udah sebagian besar udah hot nih sekarang jalan asfal kayaknya udah mulai berkurang deh apa mungkin karena asfal itu karena panas terus diinjak kendaraan berat terus melelek mungkin jadi kalau hot mekan dan semen jadi walaupun panas hujan keinjak tetap keras mungkin mungkin kita udah masuk ke Bukate Jaya Bukate Jaya tuh masih masuk wilayah Purbalingga ini kecamatan kalau jaraknya itu kalau dari kota Purbalingga ini tinggal ke Bukate Jaya mungkin sekitar lima atau enam kilo terus dari Bukate Jaya tuh selamuk Bajanegara itu kurang lebih tiga atau 4 kilo ya total sekitar 9 kilo lah kalau dari kota adunan purbalingan sampai ke berwarna Jaya Bajanegara ke depan terminal berbanding eh terminal berbanding terminal Bukate Jat terminal angkot udah jarang ada angkot terima kasih ini kalau beberapa ratus meter dari sini kalau kita belok kanan itu ketemunya ke Bandar Udara Wirasabak Bandar Udara Jendral Sudirman cuma orang sini biasa mengenalnya Bandara Wirasabak namanya berubah jadi Bandara Jendral Sudirman itu setelah itu setelah dijadikan lapar apa penerbangan komersil tadinya kan itu lapang apa pangkalan militer angkatan udara itu udah dari jaman Jepang 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 itu terkenalnya Bandar Udara Wirasabak atau Lanut Wirasabak sekarang berubah jadi nama Bandara Udara Jendral Sudirman sudah mulai beroperasi tapi tapi mungkin karena masih tahu ada petisan jauh cepat wajib memakai helok berkendara sepeda motor kalau mau pergi pastikan surat-surat kendaraan tim STNK pakai helm pakai jaket atau pakai sepatu safti biar aman ya Hai utamakan keselamatan di jalan raya itu lampu merah ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati